Hai selamat pagi kawan-kawan teman-teman semua pagi-pagi-pagi apa kabar mudah-mudahan semua stay healthy and wealthy pagi nih saya mau share eh dapur seperti apakah yang layak ada mesin kangen waternya dekor seperti apakah yang layak ada mesin kangen waternya Hai apakah dapur anda layak punya ada mesin kangen water di apa di dapur anda Apakah tidak layak ada mesin kangen water di dapur anda saya mau kasih lihat dapur seperti apakah yang layak ada mesin kangen waternya Oke Dapur saya Seperti ini teman-teman Tidak bisa lihat kan Tidak bisa lihat kan Ini dia Ada panci Piring Yang baru sebagian dicuci Setiap hari begini Ada tumpukan Piring yang sebagian dicuci Ada zinc Karena dapur ini sudah lama sekali Ini lebih dari 20 tahun Dapur ini Ini dapur Yang berbarangan dengan rumah saya Ini dibangun tahun 2000 Sekarang 2021 Sudah lebih dari 20 tahun Dapur ini sudah lebih dari 20 tahun juga Ini kondisinya kayak gini Ini dapur yang sudah lebih dari 20 tahun Jadi dapur saya bukan dapur baru Karena rumahnya juga rumah yang sudah lama Ini instalasinya Terus ini dia unitnya Mesinnya Jadi mesin itu berada di sana Di dapur itu Di dapur itu Di dekatnya sink Dekatnya wastafel Tempat cuci piring Di sebelahnya ada jendela Di luar sana ada mobil Di atas sana ada tanaman Ini dapurnya Ini dapurnya emang sederhana banget Apa adanya Waktu saya punya mesin kangen Saya tidak bikin Dapur baru Mungkin ada yang berpikir Oh dapur saya harus baru dulu Oh rumah saya harus baru dulu Sebelum ada mesin kangen water Saya berpikirnya sederhana aja Apa yang ada Dari yang ada ini Adanya begini Ya ini dipakai Ini kita taruhin Mesin kangen water Karena dia dekat Dengan Tempat cuci Ya saya Akalin Batasin dengan kain begini Dengan kain begini Ya Nah dia Emang Adanya tempat cuci Tempat cuci piring Supaya dia terlindung Dindingnya dari Kotoran dan lain-lain Ya saya batasin dengan ini Terus juga Ini Tempat tempat mungkin Lihatnya lucu ya Ada ininya Ada gabusnya Ada spawnnya Karena Kulkas sebelahnya Kulkas ini panas Ini panas sekali Ini panas kulkas ini Nah kalau dia Terus-terusan berdampingan Dengan kulkas Bisa panas Saya berpikir apa ya Pak Seperti ini Ini juga baru kepikiran Beberapa tahun terakhir Dua-tiga tahun terakhir Berungah Satu tahun lah Dua tahun terakhir Berungah Bahwa ini Kenapa dia panas ya Saya pikir Memang mesinnya panas Ternyata Kalau saya pegang Kulkas saya Panas sekali Kalau daripada Mesinnya panas ya Dibatasi dulu Dengan ini Sudah setahun nih Tukangnya Belum datang Berarti Tukang-tukang Di rumah Jadi saya memasang Partisi disini Tapi kalau pasang Partisi berpikir juga Karena kulkasnya Bisa panas juga Di dalam Kalau dipasang Partisi Masih berpikir ulang sih Tapi yang saya maksud Ya sederhana ini Gitu loh Saya maksud Sederhana ini Tidak perlu Mengadakan tempat Mesin Untuk mengadakan Mesinnya Untuk naruh Mesinnya Yang penting adalah Bisa Minum Bisa menempatkan Mesin Di dapur Kita sendiri Tidak perlu Naruh di dapur Orang lain Artinya Dapur toko Gitu lah Semacam itu lah Tidak perlu Mengadakan Khusus Gitu lah Kecuali memang Sudah dibudgeting Memang sudah Dianggarkan Untuk mengadakan Seperti itu Tapi Kalau Tidak ada Anggarannya Tidak usah dibuat-buat Tidak usah Untuk mengadakan Mesinnya Taruh aja Di tempat yang Paling sederhana Yang memungkinkan Tempat yang sederhana Yang mungkin tempat yang anda miliki Gitu lah ya Yang lebih Ya Nah yang penting adalah Bagaimana Kita bisa setiap hari Minum air yang Berantioxidan tinggi Sekarang saya akan contohkan Saya buatnya pun Hanya di Apa Buatnya pun Hanya di Sini Ya Sekarang saya contohin Bagaimana Buat air Kangen Ini Setelah hidupin semua Ini mesin sudah hidup Tinggal sekarang Dibuat aja Nah Tunggu Nanti airnya keluar Disini Nah Ini sudah keluar Airnya mulai Tinggal ditampung aja Nah Teman-teman Lihat Ini warna airnya Gila banget Ini air yang Super duper Antioxidannya Gila ini Wow Wow Itu ada loncatan-loncatan tuh Ada loncatan-loncatan yang Keluar dari Air Oke Kita dulu Saya matikan Nah Ini dia ciri khasnya Ada Untuknya Dan Teman-teman Lihat Ini dia Tuh Ada Bulir-bulir Hidrogen aktif Yang Wow Banyak banget ya Banyak banget Tuh Banyak banget Ini bulir hidrogen aktif Nah Dia akan menghilang Pelan-pelan Dia akan menghilang Bagian bawah sudah bening Bagian atasnya masih Oh Oke Sebelum terlambat Saya harus minum ini dulu Right for now Saya kira Sudah cukup Kita punya Alat apa Dapur yang sederhana Yang penting adalah Kita bisa Tempatkan Satu unit Mesin kangen water Di dapur kita Sehingga kita bisa Mendapatkan Antioxidan Yang berlimpah Setiap hari Setiap pagi Harus minum Dari mesin Seperti ini Ini Keluarnya ini Oh Antioxidannya Gila banget Ini yang Paling utama Di antara Beberapa Properti Kangen Antioxidan ini Luar biasa Itu pergerakannya Masih ada Oke By phone Saya minum dulu Selamat menikmati